datanya enggak? enggak, enggak mumpung terbuka enggak, saya terbuka sekarang waktu itu Pak Zakta Agong tahu enggak, yang mana itu periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini teman-teman, Pak Mabut untuk menyelesaikan, sebentar, sebentar Pak, Pak pimpinan, pimpinan ini juga enggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini, ini kan ini kan, enggak pimpinan ganti nih pimpinannya ganti, sebentar, sebentar, ini gini pimpinan ganti, saya yang beneran teman-teman, jadi saya selesaikan dulu saya ya seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPTK dalam berapat beberapa hari yang lalu, kan gitu itu Pak Mahfud juga pernah di DPR kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam berapat-berapat di DPR sebentar, saya belum selesai saya kan enggak potong Pak Mahfud ngomong tadi saya mendengar dengan seksama apa yang sampaikan Pak Mahfud gantian dong, sekarang saya ngomong ya, saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman lepas dari itu benar salah itu nanti kita bisa uji tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPTK khususnya yang disampaikan oleh Terry yang disampaikan oleh saudara Arsul dan saudara Benny ini kan jadi jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini oke dan pimpinan pemimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu rintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh saya kira itu saya belum berkomentar terlalu jauh tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR terima kasih Pak Melompari saya Tifa Solesa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen dan percaya